Dan menurut keterangannya juga, Gunsamsuddin ini sebelum akhirnya dipanggil Gus oleh para pengikutnya, dia dulunya bekerja sebagai tukang rongsokan. Yo, geng! Tekan tombol subscribe, geng! Hey, yo! What's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, geng! Oke, gue syuting suasananya nih adem banget nih, enak parah, lagi hujan gitu ya, suara rintik hujannya tuh pelan banget gitu. Jadi, menambah suasana semakin enak gitu ya buat syuting, sama buat tidur sih lepet-lepetnya. Oke, pembahasan kita hari ini, ini request dari kalian ya, gue sebenernya juga agak males sebenernya bahas hal ini, karena menurut gue drama-drama media sosial itu terlalu banyak jenisnya, dan ada beberapa yang asik buat diikutin, ada beberapa juga yang kalau diikutin tuh kayak, aduh, gimana sih rasanya gitu ya. Tapi mumpung, karena Kamar Jerry juga membahas hal-hal tentang misteri, supranatural, horror dunia gaib, jadi kayaknya pembahasan hari ini cukup cocok gitu ya. Pembahasannya tentang kisruh si pesulak merah dengan Gus Samsudin Jadab, seorang ahli supranatural dari Blitar. Namun di dalam pembahasan kali ini, tanpa mengurangi rasa hormat buat Gus Samsudin Jadab, ya kan, mohon izin, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah gitu ya. Kali ini gue hanya menyampaikan berita apa yang ada di sosial media aja, jadi gue rangkum gitu ya. Jadi setiap perkataan gue di dalam konten ini bukan opini gue pribadi, atau bukan statement gue pribadi, tapi gue hanya penyampai berita. Jadi gue menyampaikan atau menceritakan kembali. Oke, langsung aja kita bahas tentang kejadian yang epic banget ini, belum ada ujungnya gitu ya, sampai sekarang tuh udah masuk ke ranah hukum, sampai lapor ke kepolisian gitu. Nah, langsung aja kita bahas di sisi lain. Oke, membahas tentang dunia pengobatan alternatif, tradisional, non-medis gitu ya, memang ini cukup menarik. Karena banyak sekali hal-hal yang di luar nalar, yang terkadang tuh kita bertanya-tanya, ini kalau dilogikakan bagaimana ya gitu? Apakah bisa dinalarkan dengan logika akal sehat manusia normal? Nah, sejauh ini sih nggak bisa, setahu gue. Karena yang namanya ilmu metafisika, udah pasti nggak semua orang bisa nyampe lah ke sana gitu. Banyak hal-hal atau banyak tahapan-tahapan yang harus dilewati dulu, untuk bisa memahami, mengerti, bahkan sampai menjadi ahli di dalam bidang tersebut. Hal-hal kayak gini, di Indonesia bukan lagi hal yang asing. Banyak sekali pelakunya, banyak sekali orang-orang yang memang mendalami ilmu ini, atau mendalami kegiatan yang satu ini, gitu ya. Dan belakangan muncul sesosok orang yang membantah, atau mematahkan semua statement-statement, atau bahkan praktik-praktik ilmu gaib, seperti ini. Namanya itu adalah Marcel Radival, alias si Pesulap Merah. Shout out buat Pesulap Merah. Jujur ya, sebenarnya apa yang dilakukan oleh Pesulap Merah ini, cukup mengagumkan juga gitu ya. Hal yang dilakukan oleh Pesulap Merah ini adalah, membongkar semua praktik-praktik perdukunan, yang dimana praktik-praktik perdukunan yang tadinya, di luar nalar, yang otak kita nggak nyampe, itu sama Marcel Radival langsung dipraktekkan, dan itu bener-bener secara logika, ya masuk akal gitu ya. menggunakan bahan-bahan kimia, menggunakan bahan-bahan untuk melakukan trik sulap, dan lain-lain gitu. Jadi makanya banyak sekali, warganet atau netizen akhirnya, percaya kepada yang lebih masuk akal, alias yang lebih bisa dia jangkau, yang lebih bisa dia lakukan. Walaupun sebenarnya Marcel Radival, tidak memberitahu itu sebenarnya, benda apa atau bahan kimianya itu seperti apa, untuk melakukan praktik seperti itu. Tapi itu keren juga ya, maksudnya biar orang nggak semena-mena gitu kan. Tapi kalau dipikir-pikir nih ya geng, mungkin hal yang dilakukan oleh dukun, atau di dalam dunia pengobatan gaib gitu ya, bisa jadi ada yang benernya nggak sih? Kayak misalkan menciptakan api secara gaib, terus juga nyabut something yang benda pusaka, dari tubuh manusia, ataupun yang lain-lain. Mungkin bisa dilakukan secara gaib. Tetapi, di dalam dunia yang lebih masuk akal, juga bisa dilakukan, tapi menggunakan trik. Nah ini baru pemikiran bodoh gue doang ya, dan ini adalah salah satu opini ya, ini adalah opininya gue. Jadi, gue dari kemarin tuh mikir, bisa jadi ya, yang dilakukan oleh Marcel Radival, versi triknya, sementara yang dukunnya itu versi gaibnya. Mungkin, kita kan berpersangka baik dulu nih, nggak boleh asal nuduh, atau nggak boleh berpihak. Kita harus netral gitu ya, melihat hal ini. Namun, yang dilakukan oleh Marcel Radival, menurut gue cukup menakjubkan. Yang dimana gue sendiri tuh, akhirnya kayak tertarik gitu. Wah, gue pengen coba nih kayak gini. Tapi sayangnya gue nggak tau gitu, bahan-bahannya apa aja. Jadi, gue hanya bisa menonton. Oke, sebelum kita bahas lebih jauh, kita bahas dulu nih, biografi tentang Gus Samsudin Jadapini. Yang dimana dia ini adalah seorang pria, kelahiran 14 November tahun 1989, yang lahirnya tuh di daerah Ngawi, Jawa Timur. Nah, dan kini dia menetap di Kademangan Blitar. Dan disana juga pada epokannya dibuka. Nah, beliau ini adalah seorang guru agama, sekaligus praktisi ilmu spiritual atau kebatinan. Dan Gus Samsudin sendiri sudah memiliki seorang istri, dan juga seorang anak. Jadi, dia udah berkeluarga. Gus Samsudin ini menguasai ilmu yang disebut dengan Kulhu Geni. Jadi, mana ilmu Kulhu Geni milik Gus Samsudin inilah yang dipatahkan oleh pesulap merah, alias Marcel Radival. Selain menjadi guru agama dan praktisi spiritual, Gus Samsudin ini juga memiliki atau mengelola dua buah akun YouTube ya, kalau gue nggak salah ya. Salah satunya itu akun YouTubenya bernama Pak Depokan Nurzat Sejati. Nah, ini adalah nama Pak Depokan yang sendiri dan terdapat akun YouTubenya. Dan juga dia mengelola akun YouTube pribadi yang bernama Gus Samsudin Jadap. Nah, jadi ada dua channel YouTube. Lalu, kalian kan sempat lihat tuh ya, kemarin video pesulap merah yang dihadang oleh warga desa. Kabarnya sih warga desa ya, karena disitu tuh ada Kadesnya juga. Dan juga salah satu bapak-bapak yang mengaku sebagai kuasa hukum lah gitu ya, dari Pak Depokan milik Gus Samsudin. Dan disana terlihat sebenarnya Gus Samsudinnya sendiri mempersilahkan pesulap merah untuk masuk sebenarnya. Nah, namun dari video tersebut, gue nggak mau ngambil kesimpulan, kalian sendiri bisa ngambil kesimpulan ya, terjadilah pergesekan. Yang awalnya, ini sebenarnya tidak bisa dilihat dari satu sisi doang. Mungkin sisi ini punya salah, sisi yang sini juga punya salah gitu ya. Dua-duanya mungkin ada kesalahpahaman, sehingga terjadilah pergesekan yang membuat tim dari pesulap merah nggak nyaman. Akhirnya memilih untuk pulang. Namun, di dalam kejadian tersebut, terjadilah sebuah drama yang mirip-mirip seperti penyekapan gitu ya. Yang dimana di saat itu, dua orang dari tim pesulap merah ternyata dijemput atau dihadang oleh warga Pak Depokan tersebut untuk dimintai keterangan. Nah, kurang lebih beritanya kayak gitu. Dari si Pak Kades yang ada di video tersebut, dimintai keterangan kabarnya dari Pak Kades, kalau Gus Samsudin ini bukan orang ngawi katanya. Dia ini justru berasal dari Lampung katanya. Dan akhirnya, asal-muasal atau background daripada Gus Samsudin, jadinya tuh nggak banyak yang tahu gitu ya, asal-aslinya dari mana. Dan menurut keterangannya juga, Gus Samsudin ini sebelum akhirnya dipanggil Gus oleh para pengikutnya, dia dulunya bekerja sebagai tukang ronsokan. Kayak pengepul barang-barang bekas gitu loh geng. Dan di saat itulah, Gus Samsudin yang dikenal oleh orang, seorang yang alim gitu ya, rajin beribadah, akhirnya banyak sekali orang-orang yang meminta kepada Gus Samsudin untuk didoakan. Jadi dari awal tuh, Gus Samsudin itu tidak pernah berniat untuk membuat channel Youtube. Nah, namun dari keterangannya nih ya, ini ada sebuah kalimat yang diucapkan oleh Gus Samsudin, kalian bisa lihat di sini ya. Nah, di sini tulisannya kalian bisa baca ya. Karena memang kita sama sekali nggak niat gitu loh, bikin Youtube katanya. Karena ceritanya tuh begini, dulu saya kan kerja pernah jadi pemulung rongsok. Itu ada orang-orang yang minta untuk dinoakan gitu. Nah, setelah itu ada yang tahu, Gus Samsudin mengatakan beberapa channel gitu ya, yang sering merekam kayak gitu. Jadi itu awalnya banyak channel repost geng ceritanya. Jadi akhirnya Gus Samsudin ini berniat untuk bikin channel sendiri. Dan sebelum Gus Samsudin ini akhirnya mempunyai sebuah padepokan yang bernama Nurzat Sejati, dia itu dulu sempat menimba ilmu, mendalami algama Islam, di sebuah pondok Kondromowo, daerah Ngawi, Jawa Timur. Ketika dia menuntut ilmu di sana, dia itu mendapatkan ilmu yang disebut dengan ilmu ikhlas merawat sesama. Jadi seperti merawat atau mengobati orang-orang yang berkebutuhan khusus dan gangguan jiwa. Dan sampai akhirnya, Gus Samsudin ini mendapatkan banyak pengikut, lalu mendirikan padepokannya sendiri, yaitu padepokan Nurzat Sejati. Kurang lebih biografinya kayak gitu. Nah, lalu apa itu ilmu Kulhugeni? Gue nggak tahu nih bacanya Kulhugeni apa Kulhugeni ya. Gue baca Kulhugeni aja ya. Kulhugeni, yang dimana ilmu ini itu dikuasai oleh Gus Samsudin. Ternyata ilmu Kulhugeni ini adalah sebuah kemampuan atau ilmu yang mampu membakar sebangsa jin, terutama jin yang diciptakan ingkar kepada yang maha kuasa. Dari praktik-praktik ilmu Kulhugeni inilah ditampilkan di channel Youtube Gus Samsudin. Akhirnya Gus Samsudin mendapatkan banyak sekali subscriber. Itu ya kayak 1,6 jutaan lah. Apa lebih kali ya? Atau justru udah berkurang sekarang kira-kira kasus ini. Dan ilmu Kulhugeni ini memang kalau misalkan kita lihat, itu di luar nalar manusia. Terkadang kita tuh nggak habis pikir nih, gimana sih caranya bisa kayak gini? Ngeluarin keris lah, ngobatin orang sakit dengan cara-cara yang aneh gitu ya. Tapi dia tetap dengan doa dan juga ucapan-ucapan ayat suci Al-Quran. Terus, ilmu Kulhugeni yang digunakan oleh Gus Samsudin ini, kebanyakan itu dia praktikan untuk menyembuhkan penyakit manusia. Jadi orang-orang yang sakit disembuhkan oleh dia. Dan banyak juga sebenarnya yang kocak-kocak ya, kayak tiba-tiba ada kerisnya tuh keluar listrik gitu ya. Ternyata pas dicek di marketplace, ada gitu ya keris yang juga bener-bener ngeluarin listrik. Tapi versi pake baterai. Nah, kita nggak tau nih, yang punya Gus Samsudin pake baterai juga atau nggak, gue nggak tau ya. Apa bener itu ada ilmunya, atau justru sama dengan yang ada di Shopee. Nah, gue nggak tau deh tuh. Dan tidak hanya berhenti di situ aja. Channel Youtube Gus Samsudin ini, nggak cuma menampilkan praktik dia mengembati orang. Tapi, dia juga mempraktikkan ilmu Kulhugeni ini, yang dimana beberapa videonya itu terlihat dia mengusir hantu gitu ya. Dia semacam datang ke sebuah tempat yang angker, kayak sarah hantu, terus disana dia mempraktikkan pengusiran hantu-hantu tersebut. Dan, dia videokan dan banyak sekali di channel Youtubenya. Di dalam praktik dia mengusir hantu ini, sering sekali dia berkomunikasi dengan hantu-hantu tersebut, dan menantang hantu-hantu tersebut. Sampai akhirnya, itu hantu diusir sama dia. Berkat konten-kontennya itulah, akhirnya Gus Samsudin itu menjadi viral. Banyak dikenal orang, dan nama dia sampai didengar oleh pesulap merah. Yang dimana si pesulap merah alias Marcel Radival ini, menantang Gus Samsudin untuk membuktikan kesaktian dari Gus Samsudin. Dan di saat itu, pesulap merah sebenarnya lebih kepada ingin mengajak Gus Samsudin ini pembuktian ya. Jadi, disini tuh tidak ada tantangan yang kayak persaingan gitu loh. Kalau lo menang, lo harus gini. Atau kalau lo menang, ngasih gue duit. Enggak. Awalnya nih, ya cuma pengen silaturahmi terus pembuktian aja. Dan di saat itu, ditangkapi oleh Gus Samsudin. Dan Gus Samsudin mengiakan, ayo pembuktian secara langsung, saya praktikan ilmu kulhugeni saya di hadapan pesulap merah gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu lah ya perjanjian mereka di awal. Nah, sampai akhirnya terjadilah hal yang begitu viral, yang dimana kalian bisa lihat di videonya, ketika pesulap merah itu bergesekan dengan Pak Kades, dengan kuasa hukum daripada Gus Samsudin. Dan juga di saat itu Gus Samsudin sempat keluar, dan mereka sempat lah gitu ngobrol segala macem, dan berakhir di kantor polisi. Kejadian tersebut viral banget, dan membuat reaksi warga net akhirnya menyerang Gus Samsudin. Yang dimana banyak sekali orang yang mencari tahu, setiap praktek Gus Samsudin itu menggunakan benda apa aja. Misalkan kayak keris. Nah, kerisnya dibongkar. Dicarilah keris yang sama yang bisa mengeluarkan petir juga. Terus air kelapa, pas di-pause videonya kelihatan kelapanya kayak ada bolongan. Dan beberapa ilmu-ilmu yang lain yang sempat dipraktikan juga sama pesulap merah. Salah satunya adalah cara membakar tisu dengan siraman air. Nah, ternyata itu tisunya sudah diisi dengan bahan kimia, yang apabila terkena air maka akan menyebabkan persikan api dan membakar itu. Dan seperti yang gue katakan tadi, semua hal yang dipraktikan oleh pesulap merah adalah trik. Yang dimana pesulap merah niatnya ingin membongkar semua hal yang dipraktikan oleh Gus Samsudin. Nah, sampai detik gini nih genga ya, belum ada keterangan pasti nih. Apakah yang dilakukan oleh Gus Samsudin sama halnya dengan yang dilakukan oleh pesulap merah? Yaitu berasal dari trik. Atau justru mungkin memang itu adalah ilmu gaib. Ya, dimana kebetulan efek atau dampaknya sama dengan trik yang dilakukan oleh pesulap merah. Nah, disini kita berusaha untuk netral aja nih geng, gue gak mau berat sebelah. Jadi, sampai sekarang tuh belum ada pembuktian dari Gus Samsudinnya sendiri. Ternyata, viralnya video pesulap merah dengan Gus Samsudin itu berdampak kepada reaksi warga gitu ya. Yang dimana adanya sekelompok warga yang akhirnya nyamperin padepokan Gus Samsudin. Ini terjadi pada tanggal 31 Juli tahun 2022, tepatnya pada minggu sore. Masa atau masyarakat mendatangi padepokan yang terletak di desa Rejo Winangun, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Secara beramai-ramai. Di saat itu, warga berusaha untuk membuka pintu padepokan yang terbuat dari kayu setinggi 3 meter tersebut. Dan di saat itu, upaya masa itu dihadang oleh pihak aparat. Yaitu tepatnya kepolisian dan TNI di saat itu. Nah, akibatnya aksi dorong antar warga atau masa yang datang dengan penuh amarah menghadapi pihak kepolisian dan TNI itu akhirnya tidak bisa dihindarkan. Mereka datang ke sana menuntut untuk menutup padepokan milik Gus Samsudin. Karena mereka merasa ini adalah hal yang sangat-sangat meresahkan. Dan juga beberapa dari mereka tuh ada yang merasa ketipu gitu ya. Setelah mengetahui kalau praktik daripada Gus Samsudin ini ternyata bisa dilakukan dengan trik-trik yang dipraktekan juga oleh si pesulap merah. Kericuhan tersebut itu lumayan lama. Sampai akhirnya, kericuhan ini bisa diredamkan oleh perangkat desa. Yaitu Pak Kades dari Rejo Winangun. Yang melakukan perundingan dengan warga yang sepakat untuk menutup padepokan Gus Samsudin ini. Namun demikian, Pak Kades menyarankan kepada warga untuk mediasi dulu. Jangan asal menutup atau jangan asal menggeruduk aja. Mediasi dulu antar warga dengan Gus Samsudin. Mengambil jalan tengah bagaimana caranya bisa bermusyawarah secara kekeluargaan. Sementara itu, di saat warga menggeruduk padepokan Gus Samsudin, ternyata Gus Samsudin di saat itu berada di posek kademangan. Namun warga di saat itu tidak mengetahui keberadaan Gus Samsudin ada di tempat itu ya. Karena warga sibuk untuk menggeruduk padepokannya. Dituntut untuk ditutup di saat itu juga. Dan beberapa warga itu memberikan keterangan, mereka itu sebenarnya nggak terima gitu ya. Dengan apa yang terjadi antara pesulap merah dengan Gus Samsudin. Gara-gara pergesekan Gus Samsudin dengan pesulap merah ini, nama desa mereka jadi tercemar katanya. Jadi nama dari desa Rejo Winangun ini terseret-seret dan diolok-olok oleh warga Net. Gara-gara video dari Gus Samsudin itu viral dan dianggap sebagai penipuan. Lalu ada salah seorang warga yang mengatakan kalau dia menyetujui padepokan itu ditutup bukan karena pergesekan dengan pesulap merah. Tapi ada alasan lain katanya. Yang dimana dia mengatakan adanya korban penipuan di dalam praktik pengobatan di padepokan tersebut. Lalu pada malam harinya akhirnya proses mediasi kemudian digelar. Di saat itu Gus Samsudin hadir langsung menemui perwakilan dari warga di posek kademangan dalam mediasi tersebut. Dan keputusannya adalah Gus Samsudin tidak mau menutup padepokannya. Dia merasa kayak ya salah saya apa? Pembuktiannya dimana? Kalau memang padepokan saya ini melenceng atau melakukan penipuan katanya gitu. Jadi jangan hanya kayak berpusat kepada hal yang viral doang. Jadi harus ada pembuktiannya juga. Dan akhirnya bisa dikatakan disini tidak ditemukan titik diskusinya gitu ya. Titik musyawarahnya itu win-win solutionnya gak ada. Jadi Gus Samsudin tetap kekeh dia gak mau menutup padepokannya gitu kan. Akhirnya pihak kepolisian yaitu Humas Polres Blitar yang bernama Ibtu Udiono mengatakan upaya mediasi akan dilakukan lagi. Untuk selanjutnya tuh kayak di mediasi ulang lah gitu. Dengan fasilitator Kapolres Blitar AKBP Aditya Panji Anom. Namun di saat ini Ibtu Udiono belum merincikan gitu ya kapan nanti mediasi selanjutnya akan dilakukan. Namun untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Untuk saat ini padepokan milik Gus Samsudin ini dijaga 24 jam penuh oleh aparat kepolisian. Untuk menghindari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Dan hal tersebut sudah mulai dilakukan oleh pihak kepolisian sejak tanggal 1 Agustus tahun 2022 kemarin. Lalu geng atas apa yang dilakukan oleh Gus Samsudin ini banyak mendapat komentar dari semua orang. Dan beberapa komentar yang gue baca tuh ya banyak komentar yang tidak bijak sebenernya. Nah akhirnya gue mengambil salah satu komentar yang menurut gue cukup bijak. Komentar ini gue kutip dari Ustadz Deri Sulaiman. Ya kalian tau lah ya Deri Sulaiman ya yang dulunya itu artis terus hijrah menjadi seorang Ustadz. Menurut Ustadz Deri Sulaiman awalnya dia ini gak mau komentar. Tapi karena dirisakan daripada warganet akhirnya dia memberikan tanggapan dan komentar. Menurut Ustadz Deri Sulaiman sebenernya apa yang dilakukan oleh pesulap merah ini sudah sangat baik dan sangat mulia. Yaitu dia ingin mengedukasi masyarakat agar tidak terbohongi dengan praktik-praktik spiritual atau praktik-praktik gaib yang berbau penipuan. Dan juga dia ingin membongkar semua praktik penipuan tersebut. Jadi tujuannya itu baik sebenernya. Dan menurut Ustadz Deri Sulaiman juga Agus Samsudin ini juga orang yang baik dan bukan orang sembarangan. Karena kenapa? Pertama dia punya padepokan. Yang dimana di dalam padepokan itu berarti kan belajar ilmu agama. Udah gitu dia punya pengikut yang setia. Dia punya murid dan dia punya pasien yang dia obati. Jadi otomatis di dalam hidupnya dia berbuat kebaikan yang cukup banyak karena menyembuhkan banyak orang. Jadi dia bukan orang sembarangan juga. Namun yang sangat disayangkan oleh Ustadz Deri Sulaiman adalah menurut Ustadz Deri Sulaiman, Gus Samsudin ini telah melakukan sebuah hal yang sangat fatal. Yang dimana dia setiap kontennya itu selalu mengucapkan kalimat demi Allah, demi Rasulullah setiap kali dia melakukan aksinya. Namun belakangan, Gus Samsudin justru mengakui kalau apa yang dia lakukan di video tersebut itu hanya sebatas hiburan. Yang otomatis sumpah-sumpahnya yang menggunakan nama Allah SWT dan juga nama Rasulullah SAW tidak dibenarkan. Karena itu bukan sebuah kejadian yang real, yang nyata gitu. Kalau hanya untuk hiburan berarti kan settingan gitu. Kenapa harus bersumpah atas nama Allah SWT dan Rasulullah SAW? Nah itu yang sangat disayangkan oleh Ustadz Deri Sulaiman. Nah menurut gue, gue setuju banget. Gue setuju banget. Melakukan sesuatu yang sebenarnya ini hanya untuk hiburan, settingan, dan isinya itu adalah sebuah kebohongan gitu ya. Bukan hal yang real gitu ya. Seharusnya tidak perlu bawa-bawa ayat suci atau bawa-bawa nama Allah dan Rasulullah. Menurut gue nih, menurut gue. Dan ini gue memahaminya juga dari statementnya Ustadz Deri Sulaiman. Pada kata sumpah itu, tidak boleh sembarangan lah kita ucapkan gitu ya. Bersumpah demi Allah, bersumpah demi Rasulullah, atau ada demi orang tua, demi anak, dan lain-lain. Jangan sembarangan. Kalau memang itu settingan, yaudah settingan cukup gitu. Kalau bisa kasih tau, kasih disclaimer-nya. Ini untuk hiburan. Karena gue juga sempat bikin sebuah konten perdukunan-perdukunan gitu nih nih. Gue tampilin nih. Tuh. Dan disitu gue tulis, ini hanya untuk hiburan gitu. Walaupun ada juga yang percaya, wih Bang Giri mainnya di kuburan nih. Ketemu dukun segala macem, mencari pesugihan gitu. Padahal gue udah tulis itu hiburan. Karena apa? Lagi-lagi gitu ya. Jangan sampai yang kita sajikan kepada penonton itu akhirnya menjadi sebuah pakem atau sebuah pemahaman buat dia. Padahal kita sedang menyajikan sesuatu yang tidak nyata. Dan gue pernah melakukan drama-drama juga. Kalau misalkan kalian mau tau ya, yang gak drama gak makan waktu itu gue pura-pura diculik. Padahal gue emang luka sih kepala gue, luka disini karena kecedot, karena apa gue lupa waktu itu. Pas gue lagi di Jogja. Dan gue membuat drama diculik itu pake back sound, geng. Dan itu di TikTok. Jadi setiap video gue diculik itu gue pake back sound. Secara logik, mana ada orang yang diculik sempat-sempatnya ngedit video. Makanya tuh terkadang gue jadi mikir, oh kalau misalkan gue bikin video drama gini, ternyata gue harus kasih disclaimer kalau ini hanya sebuah acting ya. Karena untuk meminta teman-teman di TikTok, di Youtube, untuk paham kalau ini hanya sebuah sketch atau script atau drama atau settingan bahasa kalian, itu kalau gak pake tulisan ini hanya settingan atau ini hanya hiburan tuh kalian gak akan paham ternyata. Gue baru tau tuh, gue baru ngerti tuh setelah gue bikin konten itu. Padahal jelas-jelas konten tersebut pake back sound atau pake musik latar gitu. Yang dimana gak mungkin banget orang yang lagi diculik sempat-sempatnya ngedit video terlebih dahulu terus upload. Logiknya kayak gitu. Oke, kita kembali ke pembahasan ini. Di dalam praktik Guh Samsudin ini, terakhir dia mengakui kalau itu hanya sebuah hiburan. Dan dia bilang juga, ya gak apa-apa kalau kalian menganggap saya tidak sakti. Dan video-video saya hanya untuk hiburan. Dan gue juga ngeliatnya ya dari beberapa video, ada satu yang menurut gue tuh epic juga gitu ya, kocak gitu. Yaitu video yang dia kayak di dalam gue gitu, tiba-tiba dia tusuk keris ke lantai, ke tanah gitu. Tiba-tiba muncul satu orang di depan kamera, pasti seteng. Dan itu bener-bener editan. Gue bisa bikin kayak gitu. Kalau pakai kamera statis doang. Dan bahkan kalau misalkan mau kameranya gerak, gue juga bisa ngedit kayak gitu. Gue bisa banget ngedit kayak gitu. Tapi ya, itulah. Yang namanya juga ya sesuai dengan pengakuan Guh Samsudin, kalau itu hanya hiburan, kata dia. Nah, lalu geng. Di media sosial juga tersebar seorang korban yang mengaku dia ini adalah korban dari Guh Samsudin. Video ini merupakan sebuah video lama tentang seorang pria yang mengaku dia ini korban dari Guh Samsudin. Dan dia berani buka suara untuk saat sekarang ini. Dia mengaku dia telah membeli sebuah tasbih dari Guh Samsudin. Dan tasbih tersebut harganya itu 5 juta. Dan harapannya apabila tasbih itu dia pakai, maka dia akan sembuh dari penyakit katanya. Dan video ini diunggah oleh channel yang bernama Kong Abi. Dan ini videonya sekitar satu tahun lalu dengan judul Korban Tasbih 5 Juta. Terus, Guh Samsudin Blitar. Ini jelas banget gitu ya. Dan pria yang mengaku sebagai korban dari Guh Samsudin ini bernama Bayu dan berasal dari Jakarta. Dan dia menceritakan dia sempat mendatangi Pak Depokan Nurzat Sejati dengan tujuan agar bisa menyembuhkan penyakitnya yang sudah belasan tahun dia derita. Dan menurut pengakuannya dia, selain dia mendapatkan tasbih yang harganya 5 juta tersebut, dia juga mengharuskan melakukan amalan yang harus dia terapkan dalam beberapa waktu tertentu. Dan dia mempraktekkan semuanya. Dia membeli tasbih tersebut, amalannya dia lakukan, namun sayangnya penyakitnya tidak kunjung sembuh. Dan dia merasa sangat-sangat ditipu oleh Guh Samsudin. Dan atas video tersebut, pihak Guh Samsudin belum memberikan tanggapan. Padahal videonya udah cukup lama ya, dan akhirnya viral sekarang-sekarang ini. Dan berita terakhir mengatakan, atas kehebohan yang terjadi, memang banyak banget gitu ya komentar-komentar warga net yang membuat kasus ini tuh semakin mencuat. Kalau kalian lihat timeline TikTok, timeline YouTube, short, dan lain-lain, itu isinya Guh Samsudin pesulap merah. Atau video-video memes tentang Guh Samsudin. Dan rata-rata komentarnya itu info ngentemin Udin. Gue kalau baca itu, gue ngakak aja gitu. Info ngentemin Udin. Udah gitu mana gue lihat Guh Samsudin nih, kalau misalkan rambutnya pendek atau ini, gue agak mirip, Kees, sama gue. Apa ini? Ketawanya mirip juga lagi ketawanya nih ya. Ketawa gue kayak ketawa Guh Samsudin nih. Tampilin dulu. Agak-agak mirip emang. Dan kabar terakhirnya, Guh Samsudin akhirnya melaporkan kepada pihak kepolisian tentang pencemaran nama baik yang dia tujukan untuk pesulap merah. Karena dia merasa dirugikan sekali dengan kasus yang dia alami. Yang dimana di dalam kasus ini, dia menyalahkan pesulap merah yang membuat semua ini jadi heboh. Dan menjelek-jelekan nama dia. Nah, di posisi ini juga gue gak mau terlalu berat kiri kanan, gue mau netral-netral aja. Dan kita lihat aja nanti perkembangan dari kasus ini tuh kayak gimana gitu ya, geng ya. Seru sih sebenarnya. Nah, oke. Karena pembahasan kita hari ini itu agak nyerempet-nyerempet kepada praktik ilmu spiritual yang agak mendekati ke agama. Dan agama itu merupakan agama yang gue anut juga, yaitu agama Islam. Kayaknya kurang lengkap gitu ya, kalau kita tidak melihat kepada pedoman agama itu sendiri. Yaitu pedoman agama Islam. Di sini gue pengen menyampaikan kepada teman-teman, buat teman-teman yang muslim, kalau kalian sudah tahu tentang hadis yang satu ini, ya semoga bisa kalian amalkan. Dan buat teman-teman yang non-Islam atau non-muslim, semoga ini cukup menjadi informasi buat teman-teman gitu ya. Ya, karena kita berbeda, setidaknya saling belajar kan gak apa-apa gitu. Oke, fenomena tentang dukun palsu, yang dimana membawa label agama, itu disebut dengan kemusyrikan di dalam agama Islam. Fenomena kemusyrikan di tengah masyarakat ini, khususnya bagi umat Islam, dan kebanyakan orang yang melakukan kemusyrikan tersebut, untuk mendapatkan keuntungan duniawi gitu ya. Jadi untuk dapat duit gitu. Dan rata-rata semuanya pengen instan. Apa yang mereka ingin dapatkan? Pertama, ya udah pasti kekayaan. Ya, dalam bentuk uang. Terus jabatan. Terus juga pangkat. Terus kesembuhan. Serta yang paling banyak adalah popularitas. Dan kebanyakan orang-orang yang seperti ini, melabelkan diri mereka, sebagai seorang praktikus agama, yang terkadang mereka terlihat benar-benar alim, benar-benar bisa jadi panutan, tapi memanfaatkan hal tersebut ke arah untuk mendapatkan uang. Nah, ini udah jelas banget. Mereka juga tidak menjalankan apa yang dituntun, atau diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan mereka malah menjadikan image dari agama ini, sebagai label mereka untuk mendapatkan nama, atau label untuk mendapatkan popularitas. Jadi, ibaratnya apa yang diajarkan oleh Rasulullah tidak diajalankan, tapi dia lebih mengambil image-nya, mempercantik dirinya dengan image tersebut, agar lebih dikenal. Dan tujuannya adalah menghasilkan undi-pundi duniaunya. Banyak orang-orang yang memanfaatkan label agama untuk melakukan praktik-praktik penipuan, seolah-olah dia paling paham dengan hal gaib. Padahal, di dalam Al-Quran, itu sudah ada gitu ya, tertulis di dalam Al-Quran Surah An-Namal ayat 65. Di sini jelas banget tertulis ya, Yang artinya, katakanlah Muhammad, tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi, yang mengetahui perkara yang gaib, kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui, kapan mereka akan dibangkitkan. Nah, menurut tafsirnya nih ya, mungkin teman-teman, kalau misalkan gue hilaf, bisa diperbaiki di kolom komentar ya. Menurut tafsirnya nih, yang gue baca nih, ini gue baca dari sini ya. Banyak orang-orang yang beranggapan, bahwa ada orang yang dapat mengetahui hal gaib, termasuk waktu kedatangan hari kiamat. Jadi, orang-orang yang bisa meramalkan gitu. Katakanlah, wahai Nabi Muhammad, tidak ada sesuatu atau siapapun di langit dan di bumi, yang mengetahui perkara yang gaib, kecuali Allah. Dan mereka tidak merasakan, apalagi mengetahui, kapan mereka akan dibangkitkan dari alam barzah. Jadi, di sini bisa kita ambil kesimpulan bahwasannya, masa depan yang mengetahui alam gaib, itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini jelas banget, tertera-tera di sini. Oke, gue agak deg-degan membahas hal ini sebenarnya. Karena semua perdoman gue tuh masih ke dalam teks gitu ya. Jadi, ilmunya belum ada di otak gue. Jadi, gue masih berperdoman kepada teks. Jadi, mohon dimaklumi. Jadi, dari Quran surah An-Namal itu, kita bisa menarik kesimpulan bahwasannya, praktik-praktik perdukunan, memang sebagian besar itu banyak orang yang memanfaatkan untuk kebohongan. Nah, mungkin ya ada memang praktik perdukunan yang bener-bener real gitu ya. Memang punya ilmu, mereka sakti, bisa mengobati, ya itu memang ada. Tapi, kebanyakan nih, kebanyakan ya. Banyak yang memanfaatkan momen, memanfaatkan situasi untuk melakukan penipuan. Nah, jadi buat teman-teman semua, semoga hal-hal yang kita bahas hari ini bisa menjadi sebuah informasi yang baru dan pelajaran juga buat teman-teman lebih berhati-hati lagi untuk mempercayai yang namanya praktik perdukunan.